Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di Tau Dikit yang ke-21 Untuk video ini yang ke-2 Kali ini kita akan membahas soal emosional memory Kalian seharusnya cukup akrab dengan istilah ini ya Nama lain dari istilah ini ada banyak banget Misalnya affective memory, recalling memory, dan lain sebagainya Tapi bagaimana metode ini bisa muncul dan kenapa? Lalu siapa yang pertama kali mencatatkan metode ini? Kalau kalian nanya siapa yang pertama kali mencatatkan metode ini Maka mungkin bukan Stanislavski orangnya Tapi seorang psikolog Perancis bernama Theodoul Ribot Istilah ini pertama kali muncul di sebuah buku tulisan Theodoul Ribot berjudul The Psychology of Emotions Secara spesifik, pembahasan soal bagaimana emosional memory bekerja Bisa kalian baca di bab 9 yang berjudul The Memory of Feelings Pada bab itu, Theodoul Ribot menulis penelitiannya tentang ingatan Theodoul Ribot mencurigai atau mempertanyakan soal bagaimana ingatan seseorang Atau perasaan atas ingatan seseorang bisa muncul kembali Itu yang kemudian membuat affective memory hadir dan digunakan sekarang ini Sementara di keakturan sendiri, sejauh yang kami bisa ketahui Affective memory atau emosional memory ini pertama kali digunakan Atau mungkin lebih tepatnya dicatatkan dan dipopulerkan sebagai sebuah metode keakturan oleh Stanislavski Menurut Bella Merlin, emosional memory pertama kali muncul tanpa sebutan Atau tidak disebut dengan nama itu oleh Stanislavski ketika Stanislavski masih berusia 25 tahun Ketika itu Stanislavski masih belum memiliki metode apapun Sehingga dalam penciptaan karakternya, dia hanya mengadopsi gaya acting karakter secara eksternal Atau mimikri atau meniru bentuk saja Dalam perjalanannya, Stanislavski merasa ada sesuatu yang kurang Sesuatu itulah yang nantinya disadari oleh Stanislavski sebagai affective memory Jika kita melihat timeline perkembangan metode Stanislavski Emotional memory atau affective memory ini muncul sebelum physical action Lalu apa yang dimaksud dengan emotional memory dan bagaimana emotional memory bekerja? Secara sederhana dijelaskan oleh Bella Merlin Kalau si aktor mengambil ingatan dari kehidupan mereka sendiri Dan atau mengambil ingatan personal yang sejalan dengan peristiwa yang dialami karakter Setelah ingatan itu cukup kuat, aktor mulai menghubungkan ingatan itu dengan kondisi karakter mereka Sehingga secara sederhana, karakter yang fiksi itu diisi dengan konten emosional yang nyata yang berasal dari si aktor Satu hal yang perlu kalian ketahui dan cukup penting adalah bahwa Sejak terjadinya suatu peristiwa di mana Michael Chekhov memantik trauma personalnya dan membahayakan psikisnya Stanislavski melarang pemakaian emotional memory dan lebih menyarankan menggunakan physical action dan active analysis Tapi, meski sudah dilarang, masih ada beberapa orang bahkan metode yang paling populer saat ini yang memakainya Salah satunya adalah metode acting dari Lee Strasberg Sampai saat ini setidaknya sejauh yang kami tahu emotional memory adalah salah satu pilar dari metode acting Tapi kenapa masih dipakai? Bukankah metode itu berbahaya dan mungkin usang? Jangan-jangan Lee Strasberg tahu bagaimana mengantisipasi bahaya dari emotional memory itu Atau Nanti kita bahas lagi ya, kita masih baca-baca Terima kasih, itu tadi video Tau Dikit kali ini Kita kasih tahu dikit, sisanya kalian cari sendiri Kalau kalian menemukan hal yang baru yang tidak kami sebutkan di konten ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Kita akan ketemu lagi di Tau Dikit berikutnya Terima kasih, Viva Aktor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!